Oke kita jumpa di video selanjutnya tentang pembahasan SMPTN Ini tiga nomor terakhir ya yang SMPTN 2018 yang salah satu kode soal Ya tiga nomor terakhir langsung di simak ya Dan jangan lupa subscribe dulu dan share ke teman-teman lain Oke Nomor pertama nih soal yang ini ya Seperti ini mode pilihan Faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan dini di beberapa wilayah pedesaan di Indonesia Rendahnya pendidikan, pengaruh budaya setempat, tingginya tekanan ekonomi, seratnya hubungan kekerabatan Gimana ini? Ini semuanya benar Semuanya benar Kita lihat Nih Di tingginya angka pernikahan usia dini di beberapa wilayah pedesaan di Indonesia itu Karena kompleks tadi fakturnya tingkat pendidikan rendah gitu kan Misalkan tamat SD, kebanyakan SMP gitu kan Habis itu gak kerja yaudah kawinin aja gitu kan Dikawinkan dengan siapa gitu ya Biasanya gitu orang desa daripada Apa namanya gak jelas kelujuran atau apa gitu kan Kemudian pengaruh budaya ya ada budaya yang misalkan kalau sudah umur berapa ya harus sempat-sempat dinikahkan Nikahkan, kawinkan takutnya ada nanti hampir di luar nikah apalah gitu ya Atau malu apa Kemudian tingginya tekanan ekonomi Nah ini biasanya gitu kan Kalau misalkan keluarganya miskin Terus misalkan nyari kerja susah ya Budaya cari itu apa Pasangan yang udah mapan nanti kawinkan gitu kan Supaya bisa menaikkan tarak ekonomi Ada kayak gitu kan Kemudian eratnya hubungan kerabatan Misalkan kan di desa itu kan antar rumah kan jeraknya berdekatan ya Kemudian kekerabatannya kan tinggi Jadi orang desa itu kan dari satu ujung ke ujung lain kan biasanya tahu ya Nah semakin erat kerabatan maka semakin cepat kenalan dan Biasanya akan cepat membina hubungan gitu ya antara lawan jenis Jadinya cepat nikah, kawin gitu ya Jadi maksudnya gitu Jadi tadi semua poin tadi benar ya Makanya kenapa angka usia perkahwinan di pedesaan nih Lebih tinggi gitu kan Karena faktor kompleks tadi Kalau di kota kan kebanyakan nyari kerja dulu ya Nyari rumah dulu, tempat tinggal kan gitu Beda Makanya gitu Jadi memang masyarakat desa itu cenderung ya gitu Tapi ada bagusnya kan daripada misalkan nanti Malah hamil di luar nikah gitu kan Ada ya gitulah masalah gitu ya Mendingan yaudah nikahkan aja gitu kan Kemudian Nomor dua ini Secara kartografi Tujuan penggunaan warna Pada pembuatan peta tematik Peta tematik peta khusus ya Itu untuk apa 1, 2, 3, 4 1, menunjukkan klasifikasi objek Menjadikan jumlah objek Membedakan jenis objek Menunjukkan sebuah objek Yang benar adalah 1 dan 3 Kita lihat Nah ini ya Kartografi itu kan ilmu yang mempelajari peta Pemetaan Tujuan penggunaan warna Pada pembuatan peta tematik itu Untuk menunjukkan klasifikasi objek Dan membedakan jenis objek Ini kan simbol kualitatif Misalkan ini warna yang hijau itu apa Geoma taiga gitu kan Ini kan perbedaan Klasifikasi objek Yang kuning Yang merah ini misalkan apa Rainforest Hutan hujan Ini kan mengklasifikasi objek beda Yang satu objeknya yang warna hijau Ini muda taiga Yang merah Hutan tropik Kemudian ini kan menandakan perbedaan Perbedaan kenampakan Yang ini kenampakan bioma Tudra gitu kan Yang ini bioma hutan Gugur gitu kan Itu artinya ada klasifikasi Ini adalah simbol Kualitatif Ya ingat ya Ada dua simbol Ada simbol peta kuantitatif Yang menyatakan jumlah Kalau yang ini simbol kualitatif Menyatakan perbedaan objek Klasifikasi objek Gitu ya Nomor tiga Tentang sumber daya alam Pengendalian eksploitasi SDA Tak terbarukan di Indonesia Perlu digalakan karena apa Jumlah cadangan terbatas Sebarang tidak merata Pembentukan yang lama Antisipasi pertumbuhan kebutuhan SDA tak terbarukan itu Sember daya alam bahan galian Sember daya alam yang bersifat Fosil gitu kan Yang lama Pembentukan Ini semuanya benar Ya Ingat ada konsep energi terbarukan Ada tak terbarukan Yang terbarukan itu yang Bisa dipulihkan Kayak melalui hidup gitu kan Atau misalkan yang melipah Yang angin udara gitu kan Dioterma Nah kalau tak terbarukan Ini yang Unrenewable Biasanya ya bahan galian Jadi misalkan Pengendalian eksploitasi Terbarukan SDA itu Ya karena Fakult tadi jumlah cadangan Fosil kan menipis Misalkan nih Batu bara kita ini kan Dari endapan jaman karbon Nah kalau digali terus kan Nanti abis ya Dan ini pembentukannya Jutaan tahun Gak bisa diubur Dengan umur manusia kan Sebarangnya tidak merata Misalkan ya Batu bara cuma dari Kalimantan Kalau abis ya gak ada lagi Itu kan Bahannya gak semua Tempat ada Kemudian pembentukannya lama Ini ya Bahan galian ini Minyak bumi Batu bara Intan Mas itu lama ya Jadi memang sudah disediakan dulu Dulu itu bumi Di ospek dulu ya Istilahnya Jadi dibuat dulu Semua kebutuhannya Buat manusia Baru manusia muncul Kemudian populasi manusia meningkat Kalau populasi manusia meningkat Maka kebutuhan meningkat Sehingga eksploitasi kan Makin tinggi Itu akan Cepat Menghabiskan cadangan Deposit Ban galian Makanya harus di Ya itulah Dijaga Dan jangan terlalu boros Jadi harus siap-siap Dengan energi pengganti Karena ini kan Sifatnya cepat habis Kalau digunakan Pembentukannya lama Maka harus ada Ansifasi energi Alternatif kan Sekarang ya Selagi bumi Itu kan Energi yang Sifatnya ramah lingkungan Biogas Biomasa Hidrogen Hidrogen Nuklir Itu kan Yang Tidak berbahan Fosil Jadi dia itu bisa Ada terus ya Dan Pengembangannya Pemulihannya Bisa cepat Nah sekarang Manusia sedang mengarahkan Peradaban ke gitu Bahan bakar Energi non-fosil Karena Sifatnya ini kan Cepat habis Dan lama Pembentukan Oke ya Sekian dulu Pembahasan USB-BTN Ya 2018 Tadi udah 15 kemar Nanti akan Dilanjut lagi Kalau dapat soal Baru lagi Saya akan coba bahas lagi Oke ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih